Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Terima kasih untuk moderator. Alhamdulillah terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama saya sampaikan yang terlambat ini kepada Ibu Rektor berserta jajarannya dari Kanet dan Prodi, kemudian dosen juga yang lain-lainnya. Kemudian dosen ilmu perustakaan seluruh Indonesia, para perustakawan, dan para narasumber, Pak Nurdin, Pak Dr. Nurdin, kemudian Pak Arief, dan Mas Dwi Cahyo. Terima kasih. Tadi sempat saya tulis di chat, tapi ini mungkin saya sengaja pengen menyapa dan pengen ketemu. Juga dalam kali ini mengucapkan terima kasih. Salam kepada termasuk guru saya, Pak Nurdin, Pak Dr. Nurdin. Terima kasih. Baik, langsung saja ke pertanyaan saya. Pertama, untuk Pak Dr. Nurdin, tadi sudah menyampaikan terkait dengan asosiasi dan ekosistem ilmu pengetahuan ya. Tentang ekosistem, saya tidak, ini mungkin tentang asosiasi saja, karena ini juga terkait dengan kemajuan mungkin masa depan dari ASDIP PTKI yang akan kita, yang sudah di launching tadi ya. Jadi tadi sudah diterangkan bahwa asosiasi adalah perkumpulan. Kemudian saya memandang bahwa ketika perkumpulan itu ya kemaju-mundurnya juga tergantung dari pimpinannya. Lalu kemudian di dalam konsep ada seorang pemimpin kan harus bisa melibatkan bawahan, kemudian bisa mendistribusikan kekuasaan dan menanamkan pengaruh. Nah, tiga hal itu di masa yang kondisi sekarang mungkin ini bagaimana apa, upaya terutama ini sebagai, katakanlah sebagai pimpinan ya, ketua di dalam Pak ASDIP ini, langkah-langkah kemudian juga untuk kemajuan yang kedepannya. Karena kalau dari segi pengaruh mungkin secara pribadi saya menganggap bahwa Pak Doktor sudah dari segi pengetahuan, karena saya juga sempat menjadi salah satu yang dipromotori, tentang logika dan argumen, itu juga merupakan salah satu pengaruh bahwa kami menganggap bahwa ketua memiliki kemampuan yang memang menjadi guru bagi kami, terutama saya pribadi. Jadi mungkin bagaimana upayanya terhadap tiga hal itu ya, jadi sebagai seorang pemimpin harus bisa melibatkan bawahan, kemudian distribusikan kekuasaan dan juga menanamkan pengaruh dikaitkan dengan era yang sekarang, yang tadi disampaikan Pak Doktor, ada yang luring, ada yang daring gitu. Itu yang kedua, kemudian dengan Pak Arief Surahman, SIP MBA, tadi sudah menyampaikan terkait era PowerPoint O ya, kemudian juga menganggap ada, adalah dikaitkan dengan new normal sekarang ya, ada berbagai macam pengertian tadi, suasana baru, kemudian kondisi baru, bahkan ada yang anekdot mengatakan bahwa new itu baru, normal itu waras, jangan-jangan kita selama ini tidak waras gitu, sekarang baru waras, jadi ada yang anekdot seperti itu. Jadi ini karena ada kondisi pandemi sekarang gitu kan, nah ini dikaitkan kemudian dengan teknologi sekarang, lalu juga disampaikan bahwa ada kemajuan teknologi karena adanya artificial intelligence gitu kan, kecerdasan buatan gitu kan. Dulu kan manusia yang dianggap cerdas karena punya natural intelligence, pengetahuan dari Tuhan, tapi di era sekarang, karena teknologi dikasih ruh, dikasih aplikasi itu kan ruh gitu kan, tadinya telepon hanya sebagai telepon saja, kemudian dikasih ruh, dia berpengaruh dan bisa bahkan kadang-kadang tadi disampaikan bisa kita ketergantungan, nah ini bagaimana juga cara bukan hanya beradaptasi kita, tapi bisa melampaui, bahkan tadi Mas Dwi bilang ada kreatif, bisa kita selain adaptasi juga ada kreatifitas, kemudian yang jelas kita bisa melampaui, nah itu bagaimana juga upayanya. Nah lalu kemudian yang terakhir kepada Mas Dwi Cahyoprasto, SIPMA, ini juga ada kaitan dengan pustakawan, tentang knowledge management ya, kan pustakawan itu sebagai penghantar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, karena dianggap perpustakan adalah gudang ilmu pengetahuan, pustakawan kuncinya, ya mungkin kuncinya dia megang kunci, bukan berarti bukan karena dia memang megang kunci gitu, tapi memang dari konsep kita harus berupaya memberikan metode-metode atau teknik-teknik, walaupun kita tidak tahu bahasa Inggris, tapi ketika ada orang ingin mencari bahasa Inggris, kita punya metodenya, nah ini mungkin bagaimana mengupdate pengetahuan yang seolah-olah kan kita semuanya harus bisa gitu, misalnya sebagai seorang pustakawan, nah itu mungkin upaya-upaya yang harus dilakukan seperti apa. Mungkin itu saja kurang lebihnya, minta maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyadi, pertanyaannya untuk semua nangas sumber begitu ya. Baik, kita simpan dulu pertanyaan dari Pak Mulyadi. Mudah-mudahan para nangas sumber sudah menangcap tadi apa yang ingin ditanyakan oleh Pak Mulyadi. Selanjutnya, silakan masih ada yang mau reset, atau kita ke pertanyaan di cek zoom terlebih dahulu. Teman-teman panitia, ada yang boleh di-share screennya? Ini pertanyaan yang sudah masuk ke chat zoom. Pertanyaan kedua berarti ya, setiap teman Pak Mulyadi tadi. Oke, dari Pak Azhar Rahmat Ramadhan, mencari pilih dari 2 Jakarta, ditujukan ke Bapak Arief Surahman. Pertanyaannya menurut Bapak, baru-baru ini Facebook di hidup perusahaannya mengganti nama menjadi Metaverse, di mana memiliki tujuan untuk menciptakan dunia virtual dalam skala luas, di mana seseorang dapat terbentuk melalui internet dan AR. Beberapa investasi dari perusahaan hebat dikelunturkan. Untuk Bapak, bagaimana cara perpustakaan dalam menghadapi hal tersebut. Adaptif dengan penyesuaian, di mana harus berpusuh virtual library dan bookless library. Lalu bagaimana tanggapan Bapak tentang isi-misi dari Metaverse tersebut. Ini pertanyaan untuk Pak Arief. Oke, pertanyaan, satu pertanyaan lagi ya, semoga kita serahkan kepada para nasional luar untuk menganggapi. Oh, masih dengan Pak Azhar. Pertanyaannya berbeda ya. Masih dari Pak Azhar untuk Pak Arief. Menurut Bapak, penggunaan AR sangat keraja lelah. Mesti begitu. AR belum menjadi perangkat atau bagian dari superdaya perpustakaan, atau mungkin sebagian kecil. AR adalah suatu pengenalan teknologi, di mana perpustakaan dapat dipunjungi secara pandemi, saat pandemi, mungkin musuhnya ya, dan pengguna bisa seolah-olah datang ke perpustakaan. Namun, ide ini harus direalisasikan. Di Indonesia, di mana perpustakaan masih simpasiur. Bahkan menurut Ketua FVSMI, banyak perpustakaan sekolah masih belum pada kondisi terbaiknya. Menurut Bapak, bagaimana cara pemerintah dalam mengenuhi ide tersebut? Apakah menurut Bapak, di masa pandemi ini, pemerintah berfokus pada bidang kesehatan disamping abai terhadap kegiatan-kegiatan informasi ya, yang disampaikan oleh Bapak? Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana cara pustakawan tradisional, yang gak tek, yang sangat ahli dalam perpustakaan, tapi ketika dikenalkan suatu teknologi, produktivitas kerjanya menurun? Nah, ini pertanyaan dari Pak Azhar untuk Pak Arief. Mungkin itu dulu, kita serahkan kepada para narasumber, mungkin ke Pak Arief dulu yang paling banyaknya pertanyaan. Silahkan Pak Arief. Sambil ditampilkan begini tadi, mungkin dulu tertangkap. Baik, baik, ya. Terima kasih Mbak Fahma. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan, apa namanya, saya ya. Yang pertama terkait dengan Mas Pak Mulyadi ya, Mas Mulyadi, dan sebentar satunya itu Mas Atser ya. Oke, intinya adalah bagaimana kita melampaui keadaan di mana kenormalan baru itu sekarang kita hadapi, industri materosan kita hadapi itu. Saya pernah baca bahwa salah satu hal yang memang, apa namanya, harus dilakukan di setiap penjuru atau di setiap sisi kehidupan orang ketika menghadapi situasi yang saat ini adalah, terutama untuk pustakawan ya. Karena ini sebetulnya kan ada semacam shock ya, istilahnya shock, situasi, situation shock ya, bagi pustakawan yang tiba-tiba dipaksa, dipus, dipus tadinya, apa namanya, mungkin online-nya masih malu-malu, itu misalkan, memanfaatkan teknologi masih malu-malu, dipus, didorong karena depan ini, mau nggak mau, pokoknya kamu harus menggunakan itu. Nah memang, ini dalam beberapa kasus ini, kita harus, ini sebetulnya lebih ke pengelola perpustakaan atau pengelola SDM-nya di perpustakaan. Bahwa mereka harus menciptakan satu, apa namanya, satu lingkungan, satu environment, yang itu tadi, Mas Dwi bilang bahwa pembelajar. Jadi pustakawan itu harus bisa bagaimana caranya dalam menghadapi sesuatu ini, secara bertahap itu well trained, atau terlatih dengan baik. Jadi menghadapi situasi apapun. Karena memang ada beberapa hal, contohnya yang paling gampang, misalkan orang yang awalnya tidak pernah menggunakan Zoom, akhirnya dipaksa menggunakan Zoom. Maka dia mau nggak mau harus dilatih. Sampai ketika ada beberapa kasus, kami misalkan harus menggunakan sesuatu yang baru, ya kami harus melakukan pelatihan kepada orang-orang yang memang harus, dia harus menyesuaikan dengan keadaan itu. Semacam itu. Atau dipaksa untuk menciptakan kreativitas. Ketika ada pembatasan-pembatasan, ada pembatasan-pembatasan terhadap orang untuk datang ke perpustakaan, tidak bisa serta-merta langsung datang untuk menghindari kerumunan dan sebagainya. Kemudian ya kita ciptakan kira-kira bagaimana caranya. Kemudian ada yang kalau di tempat kami, kami buat bikin semacam booking system. Ya kan? Wah ini harus bikin booking system nih. Bagaimana caranya agar kita bisa membatasi orang, kita bisa memantau orang masuk ke dalam situ dengan booking system. Kemudian kalau yang terbaru saat ini dengan yang apa namanya peduli-lindungi itu. Contohnya ya saya contohkan peduli-lindungi lah. Sebetulnya ketika orang ada masuk ke perpustakaan, kita sudah terdaftar di peduli-lindungi. Kita menggunakan aplikasinya itu. Kan akan terdeteksi itu sama aplikasi peduli-lindungi. Berapa orang yang masuk ke perpustakaan itu dengan status seperti apa? Apakah dia hijau atau merah atau kuning? Semacam itu. Makanya kan kemarin sempat ada berita ya, ketahuan bahwa oh ternyata loh, kok ini dibaksakan mal ini buka sampai apa namanya ternyata ada banyak orang dengan apa namanya, dengan ini merah masih bisa masuk ke apa namanya, bisa masuk ke mal itu semacam itu. Hal-hal semacam ini yang memang apa namanya menjadi hal yang harus diciptakan. Jadi bagaimana kita menciptakan sesuatu yang baru itu dengan itu tadi. Continuous trends and learns. Jadi apa namanya, training secara berkelanjutan dan juga belajar secara berkelanjutan. Kalau saya melihatnya itu. Jadi memang ini tugas berat ya. Artinya kalau kalau pustakawannya atau apa namanya teman-teman terjebak kepada Yona Yaman dan tidak mau belajar tadi Mas Yuki bilang itu nanti itu ya otomatis ya memang nanti itu akan yang jadi korban juga sebetulnya institusi juga perpustakaannya. Nah ini maka tugas tanggung jawab dari apa namanya pimpinan-pimpinan perpustakaan itu menjadi sebetulnya cukup berat bagaimana mereka harus menciptakan lingkungan yang memang benar-benar apa memberikan sesuatu menciptakan sederhana pembelajar tapi dalam waktu yang cukup singkat semacam itu. Nah ini menjadi PR itu terkait dengan itu. itu ya untuk Pak Mulyadi kemudian untuk Pak Azhar ini ada cukup banyak yang saya pahami dari berubahnya Facebook terhadap Metaverse itu lebih ke arah ke arah brand sebetulnya dimana Metaverse itu kan disitulah disitulah sebetulnya ada Facebook kemudian ada yang lainnya ada Instagram yang semua yang diakuisisi oleh WhatsApp semua yang diakuisisi oleh apa namanya oleh Facebook itu itu kemudian di dikelola dalam satu buah konsep vision dari satu perusahaan satu brand namanya Metaverse itu tadi yang saya pahami begitu. Hal itu akan mempernuda sebetulnya tadi integrasi data dan sebagainya kita kan sudah kelihatan ya kalau ketika kita mengupdate status di Facebook misalnya di Instagram itu otomatis muncul di apa namanya di Facebook dan sebagainya nah itu jadi interkonektivity antara satu apa namanya satu kepad dan sebagainya yang lain kemudian terkait dengan itu tadi augmented reality HR itu maksudnya augmented reality ya jadi teknologi ini sebetulnya kan sudah lama sebetulnya kan ya bagaimana itu banyak dilakukan di game sebetulnya ya kalau kita lihat juga apa namanya kita sudah cukup beberapa yang lalu kita bisa beli kartu bisa beli buku yang kemudian disitu ada aplikasi augmented reality augmented reality dimana ketika kita menggunakan aplikasi itu kemudian kita mensorot ke dalam bukunya atau kartunya itu kemudian dia tampil tiga dimensinya disitu kemudian dia bercerita ya kan hal-hal semacam itu kan yang itu sebetulnya sudah lama itu memang ini yang nanti ke depan memang diperpustakan menjadi tantangan tersendiri karena memang arahnya akan ke situ termasuk di Facebook mungkin melihatnya ke arah itu jadi virtual library itu tadi yang diarahannya ke virtual library dan sebagainya nah otomatis kalau ketika kita bicara itu mau gak mau memang tadi bahwa kita perlu orang-orang yang apa namanya mampu menciptakan dari tadi augmented reality dan sebagainya perlu infrastruktur untuk itu apa namanya untuk membangun satu buah perpustakaan satu buah apa namanya ekosistem yang itu mendukung aplikasi ataupun implementasi dari augmented reality itu semacam itu mungkin dimulai dari yang kecil-kecil dulu tadi misalkan kita membuat semacam apa namanya sebetulnya ini juga sudah lama misalkan kita sebetulnya dulu sudah ada teknologi yang saya kalau gak salah ingat kita bisa menelusur sesuatu melusur buku malah online kemudian aplikasi itu menampilkan seolah-olah kita itu ada di dalam perpustakaan itu sehingga ketika kita saya mencari buku buku judulnya X ketemu nomor klasinya sekian ada di rak X maka dia akan lari ke rak itu jadi seolah-olah kita ada di perpustakaan itu nanti ada di sana sehingga ketika orang nanti akan datang langsung ke perpustakaan dia sudah tahu bahwa posisi bukunya itu ada di sebelah sana di pocok sana di perpustakaan nah hal-hal itu memang apa namanya sangat mungkin terjadi sangat mungkin terjadi cuman memang kita itu kan biasanya terkait dengan kendala SDM ya kemudian kendala infrastruktur ketepasan itu makanya sebetulnya kalau saya sendiri di UGM sendiri misalkan contohnya saya itu juga kesulitan ketika akan pengembangan sistem itu yang sesuai dengan apa yang apa namanya yang ada di kita yang memang berkembang yang kita butuhkan semacam itu biasanya kami kendalanya itu tadi siapa yang harus mengembangkan kalau kita membayar ke orang lain biasanya nanti ada kendala apa namanya kontuinisnya kelanjutannya artinya akan ada kos yang secara terus menerus akan dikeluarkan oleh institusi kalau kita itu misalkan modelnya melanggan dan sebagainya hal-hal itu yang harus kita lakukan gitu ya yang tentang virtual reality juga kemarin kan oke terkait dengan pandemi juga begitu terkait dengan pandemi kan kemudian banyak perpustakaan-perpustakaan juga mencoba membuat semacam virtual library atau virtual tour virtual tour ke library-nya ke perpustakaannya agar seolah-olah dia bisa melihat di perpustakaan dan sebagainya semacam itu nah itu sebenarnya terus kita juga bisa kita bisa menggunakan Google ya Google dulu kan ada Google View itu itu bisa kita kita lakukan saya sempat pernah membuat itu karena ada tuntutan dari fakultas tertentu untuk apa namanya kita memperestasikan pada saat pandemi itu kita pengen memperestasikan ke mahasiswa tapi mahasiswa pengen lihat sebetulnya di dalam perpustakaan itu seperti apa kemudian ya itu tadi saya menggunakan Google ya sudah saya foto menggunakan panorama itu 360 itu di foto di setiap ininya kemudian itu yang saya sampaikan ke mahasiswa jadi mahasiswa seolah-olah dia berada di itu semacam itu nah ini ya memang ini perlu proses ya artinya yang tadi saya sebutkan bahwa di setiap perpustakaan itu perlu sebetulnya apa sepelisasi-sepelisasi tertentu data librarian tadi spesialis librarian content creator ya dia yang mendesain bagaimana content di perpustakaan itu kemudian itu tadi designer yang merancang apa augmented reality itu semacam itu ya bahkan kalau kita bicara masalah ketika sebetulnya ketika kita akan menentukan oke kita akan menciptakan ini itu sebetulnya tidak cuma melibatkan satu dua orang tetapi banyak orang nanti dari sisi pustakaan referensi dia punya usul apa dari sistem librariannya seperti apa bahkan ketika kalau saya lihat di evaluasi terhadap electronic resources kita akan melanggan kita akan melanggan satu buah database itu sebetulnya kalau di luar negeri sudah jalan bahwa itu akan melibatkan orang dari reference dari sistem terus kemudian atasannya kemudian mungkin lecturer dan sebagainya terlibat semua dalam kita tapi di kita kan tidak itu tidak terjadi itu ya mungkin ada beberapa yang mungkin ini bookless ya sekarang memang sudah eranya bookless beberapa apa namanya walaupun tidak semua secara ini bisa apa namanya bisa kita penuhi karena kita masih terhadap buku itu masih ada tidak bisa lepas dari buku kalau saya sendiri kalau misalkan download e-book itu kemudian akhirnya di print nah masalah bookless ini juga aplikasi-aplikasi yang serang itu juga ada permasalahan mereka tidak bisa terintegrasi ibus nas ada sendiri nanti terus kemudian yang misalkan kita berlanggaran di luar negeri pakai menggunakan vital source itu sama-sama menggunakan model itu kan tidak bisa digabungkan secara langsung akhirnya apa artinya nanti pengguna itu harus belajar banyak juga selain pusakannya harus belajar banyak aplikasi penggunanya pun juga harus belajar banyak aplikasi dan ini juga jadi masalah oke saya kira itu ya tentang visi dan visi misi dan dari metaverse tersebut terserah saya tidak terlalu banyak mengikuti yang metaverse tapi saya menangkapnya bahwa memang dia apa namanya ingin ingin menangkap semua ini karena kita sekarang adalah bagian dari social networking dia ingin menangkap seluruh seluruh aktivitas-aktivitas yang ada di apa namanya di dunia ini dalam satu buah itu tadi brandnya dia bahwa dia apa masalah social connecting dan sebagainya itu ingin diinikan oleh Facebook ini saya melihatnya ke arah ke situ sementara itu itu yang bisa saya jawab ya mungkin belum belum semua tetapi itu yang mungkin ada di pikiran saya mungkin nanti kalau ada dari teman yang lain mau menambahkan dari pertanyaan ini juga mungkin bisa pilih bisa saya sampaikan bisa disampaikan saya kira mungkin itu ya Mbak Fahma ya ada yang ketinggalan gak ya tapi itu yang saya ketahui karena terserang untuk yang misi Metaverse sendiri saya tidak tidak secara langsung saya membaca tapi saya sempat melihat di TV mengenai itu mengenai apa namanya bagaimana Facebook kemudian menciptakan brand baru namanya Metaverse itu yang itu adalah disitu mencakup disitu Facebook sendiri kemudian ada yang lainnya ada Instagram WhatsApp dan sebagainya yang lainnya saya kira dengan itu terima kasih Pak Arief atas jawabannya tadi nanti narasumber yang lain Pak Nurdin atau Mas Dwi bisa menambahkan juga pertanyaan untuk Pak Arief baik kita beranjak ke Pak Nurdin silahkan Pak Nurdin pertanyaan pertanyaan dari Pak Mulyani tadi Pak Roddin masih di Zulka masih di yang saya cakap terkait dengan asosiasi bagaimana upaya pemimpin dalam menibatkan bawahan kemudian pendistribusian tugas dan peran kemudian pada anggota-anggutannya dan penanaman pengaruh dari pemimpin seperti Pak Pak Mulyani mau memperlihatkan sesuatu seperti apa ya mungkin untuk dulu share screennya biar terlihat ya Pak the host will like you to unmute oh belum bisa di belum bisa unmute di klik unmute di klik unmute di klik unmute Pak tadi belum bisa ya sudah bisa Pak sudah bisa the host is not following participants to unmute themselves coba lagi Pak sudah 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 saya dikunci ya nggak bisa masuk terima kasih sudah saya tadi klik berulang-ulang nggak mau dia dilarang oke terima kasih ibu moderator tidak ada pertanyaan satu dari untuk saya dari Pak Dr. Mulyadi namun sebelum saya masuk ke sana ini saya kira bagi saya menarik tadi bicara tentang konsep normal tadi jadi kewarasan jadi tadi bayangan berarti kalau gitu selama ini nggak waras gitu jadi terminologi normal itu adalah bahasa dogmatik bukan bahasa ilmu pengetahuan gitu sehingga ini pun dibabat habis oleh teori queer mungkin sudah membaca teori queer itu bagaimana para gay itu menolak klasifikasi yang apa namanya itu subjek ya jadi yang gay itu ditempatkan pada penyimpangan seksual nah dia protes itu dia tidak menerima istilah itu dianggapnya kami ini tidak normal gitu dianggap menyimpangan dianggap menyimpang nah itu bahasa-bahasa dogmatik ya jadi ketika kita berbicara tentang ilmu maka bahasa itu harus bisa diterima sama orang tetapi apakah bahasa dogmatik itu memang tidak penting ya penting kan dalam sebuah masyarakat itu dua bahasa pengetahuan dengan bahasa dogmatik itu gak bisa makanya kita juga butuh agama gitu karena pengetahuan bahasa pengetahuan itu selalu bahasa relatif untuk bisa meyakinkan orang untuk punya ketakutan dari satu yang tertinggi maka perlu ada bahasa bahasa-bahasa dogmatik dalam hal ini kan negara tentu bahasa hukum itu kan bahasa dogmatik jadi untuk menetapkan satu kepastian maka dibutuhkan bahasa-bahasa dogmatik jadi makanya penggunaan normal tadi new normal tapi sebenarnya juga new normal itu kan normal baru berarti dulunya itu mungkin normalnya normal biasa kalau saya tadi silakan ini kan mengarah normal baru itu pada kehidupan yang hibrid jadi kita mulai beradaptasi dengan dua bentuk dunia dunia luring sekaligus dunia daring tetapi itu saya kira kedepannya itu terus mungkin tetapi tentu banyak dampak-dampak juga sebenarnya dampak-dampak negatif terutama dalam dunia pendidikan di satu sisi merasakan kenyamanan tadi sampaikan mas Arief tetapi sebenarnya dibaliknya itu mungkin kualitas terutama dalam dunia pendidikan bisa dirasakan atau mungkin yang mau dari teman-teman mahasiswa itu yang mau terus serang yang penting sudah dibuka akunnya sudah disitu kemudian pergi dosennya ngajar berbusa-busa tapi ternyata orangnya enggak ada ini revot juga hilang makanya kemarin saya ngajar baru pertama sudah pertemuan keberapa baru pertama saya coba tanya enggak ada jawaban ternyata orangnya pergi saya minta di remove itu itu banyak terjadi itu coba nah ini tapi itu mulai kita nyaman dengan new normal tadi tetapi kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan makanya saya kira ke depannya jadi bukan lagi new normal yang ini tapi harus ada mungkin new normal yang baru new normal yang lama jadi new normal yang sudah pernah dulu normal kita dulu dengan luring itu apa namanya akan kembali mungkin dominan kembali dominan untuk mempertahankan ataupun mengadvokasi kualitas dalam berbagai lini termasuk khususnya dunia pendidikan itu karena saya kira ini kan model-model yang beginian ini kan dulu kan sudah lama sebenarnya itu ada tapi itu dianggap itu tidak 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 representatif untuk pendidikan makanya dulu misalnya jarak jauh itu kan pendidikan itu kan juga tidak disetujui tapi karena kita masuk ke era yang sangat ini krusial ya pergi nggak bisa gitu kan maka tentu membutuhkan sarana teknologi tetapi dalam proses kita menjalani new normal ini saya kira arahnya ini kan mungkin yang perlu nanti kepada pasca new normal itu nah pasca new normal ini bayangan saya adalah new normal yang lama gitu kan kenapa karena normalnya sudah lewat gitu kan sekarang masuk new normal kemudian nanti masuk new normal yang lama gitu kan dan itu adaptasinya akan sangat sulit akan sangat sulit karena tadi sebelumnya sampaikan masari itu sudah mulai nyaman gitu kan nyaman dan itu bisa membantu argumentasi alasan untuk tidak ke kantor gitu kan nah ini nah ini ini yang ini apa saya kira peti nah itu tadi intinya bahwa itu bahasa bahasa pengetahuan dengan bahasa dogmatik itu dua-duanya itu akan selalu ada tetapi jangan sampai bahasa dogmatik kita terjebak menafsirkan dengan bahasa pengetahuan kemudian juga ini bookless ini library ini saya kira juga secara epistemologi ini perlu dipertanyakan gitu kan karena bookless book yang dimasukkan itu sebenarnya itu adalah jadi dia berpikir apa jadi orang membuat kelihatannya membuat konsep itu jadi pikirannya itu adalah pikiran 4.0 tetapi ditafsirkannya buku itu sebelum 1.0 nah ini kan ada missing link itu padahal buku itu kan tetap akan ada itu cuma dia tidak lagi dalam bentuk cetak nah disitulah terjadinya kalau tidak berbasis epistemologi di dalam berpikirnya itu itu bisa terjadi lompatan ada missing link yang sangat jauh dia berada dia berpikir dalam kondisi 4.0 tetapi definisinya adalah definisi 0.0 nah ini yang ini yang kita harus jeli melihat meskipun itu konsep dari luar tetapi kan biasanya ada kecenderungan itu dia yang diinginkan adalah fashion fashion jadi trend membuat sesuatu yang provokatif provokatif tapi kita dibawa mendiskusikan dalam konteks wacana pengetahuan kan jadi tidak nyambung ini yang saya kira perlu di kritisi karena pengetahuan itu selalu terbuka kritik dan tidak ada yang yang permanen tidak ada yang permanen ketika menjadi permanen maka menjadilah konsep dogma nah kemudian baru saya masuk ke pertanyaan Dr. Mulyadi tadi ini kan pertanyaan organisasional leadership sebelum masuk kepada nomor satu melibatkan itu tentu dalam konsep kepemimpinan ataupun organisasional itu kan yang harus diperhatikan adalah distribusi kan distribusi kekuasaan itu secara organisasi itu kan jelas sekali ada ada struktur organisasi ada struktur organisasi jadi struktur organisasi itu sebenarnya sebagai apa sebagai tatanan distribusi kekuasaan gitu kan jadi ketua itu kan ada nanti wakil ketua nanti ketuanya gak mungkin menangani semua harus distribusi ada wakil ketuanya wakil ketuanya juga gak mungkin nanti menangani semua masa menangani semua maka ada sekretaris ada bendahara nanti setelah itu kita kan kemarin merancang ada departemen ternyata departemennya luas juga gitu kan wilayah kekuasaannya luas juga gitu kan makanya terpaksa kita buat lagi ada divisi di dalam departemen itu maka ada koordinat-koordinator untuk membantu merealisasikan kerja-kerja yang merupakan wilayah kekuasaannya disitu nah disitulah bisa terlibat gitu jadi maka struktur organisasi itulah merupakan tatanan distribusi kekuasaan tinggal nanti bagaimana ketua itu bisa nanti kan model-model kepemimpinan itu kan karena saya juga ngajar kepemimpinan ya jadi ada nanti sebenarnya banyak gaya kepemimpinan bisa dilahir dari kiri dari kiri itu nanti ada namanya manajemen kontrol kemudian kalau dari ujung kanan itu ada employee kontrol nah kalau pimpinannya terlalu ke employee kontrol itu nanti cenderung apa kalau kemanajemen kontrol itu terlalu otoritarian nanti dia akan terlalu tidak memberikan kebebasan kepada bawahan yang sudah diberikan didelegasikan tadi maka dia harus agak bergeser ke tengah kemudian juga yang ke kiri tadi yang terlalu memberikan ruang yang terlalu bebas kepada bawahan itu kalau sebenarnya itu juga saya ditentukan nanti kapasitasnya kalau dianggap sudah punya kapasitas yang kuat pada bawahan pada distribusi tadi itu maka bisa mungkin aja bisa di tengah jadi kalau di tengah itu namanya partisipatif tetapi kalau misalnya dia bergeser ke kiri antara employee control dengan partisipatif itu nanti akan terjadi delegatif di situ karena yang teman-teman di ASDIB ini kan semua punya kapasitas itu gak perlu terlalu saya bukan lagi partisipatif tapi delegatif yang harus diterapkan nanti dia punya kapasitas maka harus kita arahkan menuju pada employee control tadi jadi bisa punya kapasitas di dalam menjalankan wilayah-wilayah yang sudah didistribusikan jadi bukan lagi partisipatif semata karena dia sudah punya kemampuan nah itu saya kira yang harus untuk bagaimana melibatkan tadi melibatkan teman-teman di dalam organisasi itu nah kemudian pengaruh pengaruh ya saya kira pengaruh itu ya memang ada 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 berbagai modalitas ya dalam kalau pakai teorinya Boudio itu kan ada banyak ya kapital ya ada kapital apa budaya kapital simbolik ya kapital kalau yang ditarangkan tadi itu Pak Mulyadi kan mungkin ya masuk pada kapital apa simbolik ya kapital budaya ya nah jadi saya ada hubungan kultural akademik gitu kan yang selama ini mungkin ya mungkin kalau saya berhubungan dengan teman-teman yang berbeda yang tidak pernah dilalui hubungan seperti saya dengan Pak Mulyadi ya apa bersama-sama di UIN ya itu mungkin agak berbeda gitu kan jadi ada kapital-kapital tapi juga apa namanya di dalam apa di dalam menanamkan pengaruh itu tapi bukan itu hanya satu-satunya tapi paling tidak tadi bagaimana distribusi tadi kesadaran masing-masing anggota pengurus dan sebagainya di dalam berorganisasi makanya tadi asosiasi itu harus dipahami jadi bukan hanya tempat berkumpul gitu kan kalau hanya tempat berkumpul ya sama dengan kita berkumpul di perempatan apa lampu merah itu kan kumpul di situ banyak kalau lagi antri atau lagi menunggu lampu merah itu lampu hijau itu kan berkumpul itu tapi enggak ada relasi bertujuan dan bekerja bersama itu untuk tujuan yang sama itu maka ya bukan asosiasi maka tentu harus dengan kesadaran tadi dan nanti juga kita akan bersama-sama bagaimana supaya asid ini bisa berjalan jadi itu mungkin ya dari saya ya Pak Muliadi Bu Moderator Bu Fahma ya sorry tadi saya bilang Bu Hikmah gitu kan karena yang menghubungi selama ini saya minta minta apa minta PPT kemudian CV itu Bu Hikmah ketika saya baca randonnya itu ada mamanya sudah berarti itu orangnya saya bilang Bu Hikmah maaf ya Bu Pak itu saya kira itu kalau dipanggil Bu Hikmah saya jadi lebih mudah kalau lebih mudah Bu Hikmah ya baik terima kasih jawabannya kita lanjutkan ke Mas Dwi silahkan Mas Dwi ya terima kasih Bu Hikmah ini Pak mulia diri dulu temen saya makan di Nasi Padang dulu ngobrolin soal teknologi teknologi determination ya kita sempur ngobrol tentang itu Pak dan saya mikir dari pertanyaan Bapak bagaimana pustakawan itu biar punya untuk terus ambil pengetahuan kalau saya boleh mengutip apa yang dituliskan oleh Stephen Horse di tahun 2006 dia menulis tentang cognitive pluralism jadi tentang kesetaraan kognitif ini kemudian konsep ini saya pikir masih berhubungan dengan apa yang dijelaskan oleh Luciano Frolli di dalam philosophy of information tentang info spare bagaimana ada pluralisme ontologis bagaimana standarnya kita melihat digital ataupun cetak saat ini kita harusnya setara melihatnya bahwa mereka mungkin saja maknanya sama ini mungkin juga apa yang dijelaskan Stephen Horse bahwa pengetahuan itu sebenarnya kita harus melihat tidak dalam perspektif hitam dan putih antara benar atau salah karena mungkin saja yang hari ini salah bisa jadi di kemudian hari bisa jadi benar mungkin saja hari ini terlihat benar mungkin saja di kemudian hari kemudian salah dalam sudut pandang pengetahuan kalau menurut Stephen Horse harusnya kita melihat itu sebagai option pilihan kalau mungkin saya bisa melanjutkan apa yang jelaskan Pak Nurin terkait new normal mungkin saja ada dua pilihan kalau menurut saya bisa jadi kita balik ke normal yang sebelum new normal mungkin saja para ahli-ahli teknologi menemukan lagi cara zoom yang lebih baik zoom meeting yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi nah itu kan segala pilihan itu seperti yang kita obrolkan waktu itu tentang determinasi teknologi bahwa teknologi sebenarnya kalau menurut Harari teknologi itu tidak memaksa manusia tapi sebenarnya manusia yang mempunyai pilihan sendiri sayangnya manusia adalah manusia yang kembali bergantung kepada orang lain dalam satu kelas misalnya saya tidak menggunakan laptop tapi satu teman sekelas saya 20 orang semua menggunakan laptop maka ada dorongan dari dalam diri saya untuk kemudian saya ingin beli laptop seperti itu nah itu kan sebuah normal kalau saya ingat ketika saya pertama kali berkuliah di Winjakarta waktu itu pertama kali lilis Android di sekitar tahun 2008-2009 nah itu mungkin saya bisa katakan di kelas waktu itu saya salah satu orang yang pertama menggunakan HP Android kalau sekarang bisa kita saksikan hampir semua orang siapa yang gak tahu HP Android saya pikir itu adalah salah satu putih normal dan normal sebenarnya tidak harus dalam tanda kutip apa ya dijadikan sebagai satu jargon atau satu istilah baru tapi itu sebagai memang sesuatu yang memang berlangsung saja nah disitulah kalau menurut saya perlunya kita memahami bahwa dalam kestaraan kognitif gitu melihat pengetahuan itu sama jadi ketika pustakawan melihat diminta bagaimana sih kita agar terlihat bisa seolah-olah mengetahui banyak kali kita harus dari dasar diri kita sendiri harus punya kesetaraan kognitif bahwa sebenarnya semua pengetahuan itu bisa dipelajari dan semua pengetahuan itu kalau kita mau bisa kita dalami seperti itu kan Pak jadi ketika saya berhadapan misalnya dengan ketika kami kan ada kesmas ya produk kesmas kesehatan masyarakat ketika di awal pandemi itu nah waktu itu dosen dari kesmas meminta kami itu tolong carikan siapkan semua informasi tentang epidemiologi seperti itu saya harus belajar saya merasakan bahwa kalau kita tidak memiliki kesetaraan kognitif mungkin ada rasa penolakan dari dalam untuk saya apa saya belajar itu kalau kita memiliki kesetaraan kognitif bahwa ini sesuatu hal yang penting apalagi di masa pandemi saya berpikir harus belajar tentang epidemiologi untuk dari itu saya mendalami tentang epidemiologi apa itu epidemiologi bagaimana pengelolaan bagaimana terjadinya pandemi dan sebagainya nah itu saya pikir satu hal mendasar yang juga harus diberiki orang-orang perstakawan di masa depan jadi kita tidak tidak memiliki apa istilahnya dalam tanda ikutnya fanatisme gitu terhadap satu pengetahuan tapi kita melihat pengetahuan itu semua setara gitu untuk kemudian bisa kita olah bahwa ini yang relevan ketika ini dibahas kemudian ini yang tidak relevan ketika kita membahas tentang hal lain nah seperti kalau menurut saya seperti itu apalagi sekarang dibentuknya info spare ya Pak ya semua informasi kita semua saya pikir semua unit di kehidupan kita sekarang sudah mengandung informasi nah saya pikir untuk itulah kemudian apa yang tadi ditanyakan tentang metaverse itu sebenarnya sudah dibahas di The Conversation kalau tidak salah di artikel di The Conversation beberapa bulan yang lalu sebelum Mark Zuckerberg kemudian merilis tentang metaverse nah itu juga satu hal yang penting untuk kita terus update jadi pustakawan lagi-lagi nah problem di kita kan selama ini pustakawan seolah-olah mendapat cap untuk mengelola apa ya pengetahuan yang bentuknya ya apa ya crafting gitu jadi ya nyusun buku kemudian memberi label dan sebagainya nah seharusnya kan pustakawan juga perannya adalah untuk kemudian kita bisa menjadi jalan untuk orang lain saya pikir seperti itu fungsinya di kesetaraan kognitif kalau menurut saya baik terima kasih mas Tri atas jawabannya menarik sekali diskusi yang kamu mau diperpanjang bisa ini ya bisa gak selesai karena wangkunya juga sangat sempit kita akan masih ada sesi berikutnya sesi panel saya mohon para transumber berkenaan untuk memberikan closing statement yang singkat saja untuk menutup sesi kali ini saya persilahkan Pak Dr. Nurni untuk memberikan closing statement terima kasih Bu Pama jadi singkat ya asosiasi penting sekali untuk membantu dalam proses pengembangan ilmu di kita terutama di lingkungan kementerian agama itu saja saya betul-betul singkat terima kasih Pak Lurdy silahkan Pak Lurdy oke baik kalau dari saya ini yang penting bahwa menghadapi apa namanya situasi semacam ini yang sekarang disebut dengan FUKA tadi itu yang penting adalah bahwa kita itu harus selalu siap dengan beradaptasi dengan sesuatu yang baru perubahan yang baru itu apapun dan tadi kalau bisa ditambahkan dari yang disampaikan Mas apa namanya juga kita harus selalu belajar terkait dengan Metaverse tadi juga kita tunggu saja jadi kita enaknya kan gitu kita tunggu saja sebetulnya implementasinya seperti apa karena nanti kalau implementasi sudah kelihatan kita akan tinggal menikmati karena misalkan di Metaverse tadi ada masalah bahwa nanti akan lingkungan virtual akan menjadi bagian dari kehidupan kita ya nanti kita menikmati saja seperti halnya kita menikmati Facebook dan kawan-kawannya nanti saya kira kita tunggu saja dulu akan seperti apa Facebook bentuk baru Instagram bentuk baru yang berupa virtual itu dan bagaimana kita nanti bisa menikmati saya kira mungkin itu saja tapi yang paling penting adalah bahwa itu tadi masalah improve adaptatif dan juga perubahan itu sesuatu yang pasti dan harus kita lakukan saya kira itu saja terima kasih silakan terima kasih jadi sebenarnya closing statement saya juga karena saya tadi sebenarnya sudah closing statement coba kalau boleh saya mengutip lagi-lagi mengutip apa yang dijelas apa yang saya baca dari Harari adalah bahwa revolusi saintifik sekarang kita berkembang dalam revolusi saintifik adalah revolusi ketidaktahuan dari merasa tidak tahu manusia kemudian untuk belajar saling terhubung saling bekerjasama berkolaborasi membentuk asosiasi membentuk forum dan sebagainya untuk kemudian kita saling apa bahu-membajukan apa yang disebut sebagai information society society kita masyarakat kita nah itulah pentingnya kita untuk terus merasa bahwa apa yang disebut oleh Steve Jobs misalnya stay hungry stay foolish dalam artian bahwa kita harus terus merasa lapar harus terus dalam artian lapar kita harus terus berusaha kemudian stay foolish kita harus terus merasa bodoh sehingga kita terus belajar jadi kita terus mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru kemudian kita bisa aplikasikan baik ke sekitar maupun secara keseruan saya pikir ya kunci dari saya tapi itu tadi bersekolah atau tidak belajar selalu jadi tegas kita baik terima kasih mas Dwi Cahyo atas closing statementnya kita sudah sampai di pengunjung acara menarik sekali diskusi pada pagi hari hingga siang hari ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak dr. Nurdin Langgu bapak Arief Surahman SDPMBA dan juga pak Dwi Cahyo Prasadio SDPMBA sudah berkenan berbagi dengan kita semua di acara konferensi di sesi seminar ini mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini dan juga kita peroleh pengetahuan dari para lantai sumber bisa bermanfaat bagi kita semua terima kasih dari saya saya undur diri mohon pamit terima kasih sekali lagi kepada para lantai sumber dan juga seluruh peserta saya undur diri saya kembalikan kepada Faik sebagai MC Wabillahi taufik wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Nurdin Pak Arief dan Mas Dwi sama-sama Ibu baik terima kasih kepada Ibu Pak Mariyati yang hukum selaku moderator dan juga kepada para marisumber yang telah kampaikan materinya dengan sangat menarik sebelumnya saya ingin informasikan kepada para peserta untuk mengisi link daftar hadir yang telah paritia kirimkan melalui kolom chat di Zoom Bapak Ibu hadirin sebelum acara sesi 9 ini ditutup sebagai dokumentasi sesaat lagi kita akan melaksanakan sesi foto bersama untuk itu, kepada peserta yang ada di Zoom mohon kesedihannya untuk menyalakan kamera baik sesi foto akan dimulai mohon bantuan kepada paritia untuk mencapture layar apa-apa dari saya untuk slide pertama 1, 2, 3 slide selanjutnya 1, 2, 3 slide selanjutnya 1, 2, 3 slide terakhir 1, 2, 3 baik terima kasih kepada para peserta yang telah menyalakan kameranya bapak Ibu hadirin sekalian sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax